salam merah putih dari kami pengacara merah putih dan dari tatalim sebagai apa ini jenis tatalim sebagai ini juga dong sekarang aktor juga nih sekarang nih tatalim sebagai aktor kita sebagai pengacara oke pertanyaannya pak bagaimana tadi pemeriksaan BAP nya sendiri pak jadi tadi itu saya dari jam 3 udah disini dimensi turun sedikit karena BAP kan harus di situ jadi kita tatalim terlambat saya BAP duluan yang persoalannya adalah laporan saya kepada Veneros kepada Veneros saya di BAP tadi jadi sekaligus berdua karena saksi dan saya juga saksi korban lapor dan korban jadi kita tadi di BAP oleh penyidik banyak pertanyaan disampaikan dan kita mengenai asal usul kita berkawan dengan Mbak Veneros kemudian bagaimana hubungannya kemudian kenalnya dimana terus dalam rangka apa apakah dalam rangka cinta kasih kita jawab mungkin iya MNC MNC turun terus kemudian ditanya macam-macam termasuk WAWA termasuk sindiran-sindiran atau dampratan-dampratan Mbak Veneros kepada Tata dan kepada juga saya juga nah itu udah dimasuk ke dalam BAP selanjutnya ini akan dipanggil Veneros Veneros ini akan dipanggil sebagai saksi dulu saksi untuk disidik oleh penyidik panggilan mungkin dalam untuk minggu depan lah ya Veneros nanti kita lagi tahu mudah-mudahan beliau hadir karena kita sebenarnya ini ada rasa tersinggung dengan Veneros ada tapi kita ini kan pemaaf ya jadi kita ini bisa memaafkan Veneros tapi kan dia kan lagi blokir kita nih saya diblokir Tata Lim juga diblokir jadi kita gak bisa komunikasi sampai sekarang dengan Veneros jadi kalau kamu nanti kalau disini ketemu ya kita ya Veneros maunya apa apakah dia tetap marah-marah apakah dia minta maaf kalau dia minta maaf ya kita maafkan gampang aja kalau dia maafkan minta maaf kita maafkan dan sekerasanya asalkan dia gak mengulangi perbuatannya ya sudah kita pakai restoratif justice kita anggap usaha selesai ya kita berdamai dengan dia cuman jangan sekali-sekali dia mengancam-ngacam lagi kita mengancam-ngacam lagi masa depannya Tata Lim jangan mari sama-sama bekerja di dunia entertain kan kan Tata juga bukan orang baru di dunia entertain dia udah lama banget dari tahun 2000 juga di dunia entertain kan kemudian dia di listakan dicampakkan dihinakan disarut-marutkan sampai Tata Lim ini kan terombang ambing Tata Lim ini bang kesel oh kesel ancamannya apa sih bang kalau boleh tahu bang ancaman dari planera tapi apa gitu verbal verbal dalam bentuk WA verbal lewat dimensi jangan ngeknik verbal dalam bentuk WA tapi WA nya agak kejam sih saya dianggap orang yang ngaku-ngaku sebagai pengacara artinya dia gak kenal saya sebagai pengacara karena saya kan sudah 22 tahun jadi pengacara dan rata-rata semua pengacara di Indonesia kenal saya ya coba aja tanya pasti kenal kalau sekarang ya kalau kemarin-kemarin mungkin gak kenal sekarang pasti kenal mereka gitu nah nah ini Rosini tetap nganggap kita masih ngaku pengacara mudah-mudahan setelah kita ketemu dengan dia dia tahu bahwa saja kita pengacara beneran itu aja kalau ke momi sendiri mungkin seperti apa sih yang cuman ya Pak? WA nya ke saya Tata oke gimana teman mungkin bisa cerita seperti apa ya seperti WA nya itu seperti dia mengancam saya mengeblek seluruh artisnya termasuk saya dimensi sedang gua aja di salah satu stasiun TV ya kan dan itu kan tidak fair dan dia juga mengatakan bilang sama artis lo yang ngaku-ngaku pengacara itu pengacara ya kan kalau pengacara kalau artis ya abang-abang juga artis gitu loh permasalahnya disini dunia entertain itu kan sempit cuma itu aja tidak terlalu sombong tidak terlalu sombong lah jadi manusia apalagi kita public figure kita harus punya attitude yang baik ketika berbicara apalagi saya bukan manajer artis yang baru setahun dua tahun alam melintang di dunia entertain ini presiden buruk banget buat dunia manajemen artis sebenarnya ya dengan ada satu oknum seperti ini mulutnya nyablak gitu saya minta maaf kepada saya terutama kepada Bancuri Bancuri itu aja terakhir komunikasi sebelum di blog apa bang? ya itu gak ada lagi terakhir komunikasi sebelum di blog dia begini dia telepon saya dia marah-marah yang gak jelas begitu dia bilang saya tidak tahu diri lo ya kan gue blacklist lo dan seluruh artis lo dari yang sekarang sampai yang masa depan ya kita lihat aja masa depan dia gimana ya kan kita gak pernah tahu masa depan lo ya kan kita gak pernah tahu sedetik ke depan kehidupan kita kan hanya Tuhan jadi gini juga ini kan si Tata ini kan punya banyak artis mungkin saya salah satunya tapi kan saya artis dari tahun 2000 juga ada artis artis kan artisnya seniman dari tahun 2000 saya udah jadi penyanyi udah jadi pengamen udah jadi seniman masa kita gak dianggap artis kan begitu kan nah yang kedua ada beberapa artis yang mau di blacklist gara-gara Tata contohnya siapa tadi Clara iya ada Clara ada Franyita terutama ada Oji Syapulter yang senior ini artis senior ingat artis senior itu harus dihargai kalau si host tersebut sama artis saya mungkin duluan artis saya yang berada di dunia entertainment daripada dia jadi dia loh selalu disopan menghentam saya dengan membelati saya atau muding saya yang tidak-tidak itu dia harus hati-hati sebenarnya sedikit sopan ya artinya begini artinya begini Tata ini kan lebih senior daripada jadi ini kelihatanya junior itu mau menghantam senior ya kan kan begitu kelihatannya sama kayak sambung menghantam kristamurti kalau di dunia polisi kan begitu iya enggak satu lagi Tata ini kan udah malang melintang di dunia artis ya ya keluarga saya juga keluarga seniman jadi Tata ini sudah malang terus melintang malang melintang kan begitu haa gak wajib wajib dia takannya mudah-mudahan begitu dimana sih awalnya coba awalnya cerita tuh awalnya saya tidak tahu saya mendapat whatsapp dari nomor salah satu kreatif ya dari program tersebut gitu loh dengan memakai maki-maki ternyata itu yang ngetik katanya VFR itu tersebut VFR itu VNI ROSS ya VNI ROSS tolong jangan emosi dulu cari tahu dulu permasalahannya apa tapi tapi dia tetap bilang saya tidak tahu diri akhirnya saya telepon nah itu dia maki-maki marah-marah lagi gak jelas gitu dan itu banyak saksi loh ada empat orang saksi yang mendengarkan pada saat memang saya lagi meeting pada saat itu di satu cafe gitu loh jadi cafe nya dimana tuh di salah satu di Dharma Wangsa di mana tuh cafe nya di Gelato ah Gelato jadi jadi ini sebenarnya saya hanya pingin pihak sana dari pihak Bang Dio Lipat juga sudah meminta dengan baik loh pihak kita juga ya untuk bertemu bersama abang ya mengundang baik-baik tapi dia tidak datang dia tidak mau dengan sombongnya mungkin ya karakternya seperti itu gitu loh tapi ya semoga kepolisian bisa memanggil dia dia tidak dia harus turunkan analogannya sendiri dia harus kooperatif lah tidak satu hal langsung di marah-marah itu masih ada penyebabnya saya tidak tahu penyebabnya apa saya tidak tahu mungkin dia akan bisa jelaskan nanti kalau ketemu pihak kepolisian atau ketemu Bang Dio Lipat dan ketemu saya dia bisa akan jelaskan itu kenapa dia marah-marah seperti itu jadi begini nanti ketika Fenirus datang ke sini dia mungkin kalau dia pengen berdamai dia kan pasti ngejar kami berdua betul kan tapi kami berdua juga gak mudah dikejar ya kan kejarlah daku kau ketangkapan begitu jadi kejarlah daku aku lari terus gitu sampai dia capek juga nih nah nanti lihat sejauh mana dia capek paling enggak kan ya kalau dia ada dekat baik kami dikejar jangan kami tiba-tiba diajak kemarin terus berdamai kan gak juga ini adalah pelajaran di dunia internet supaya jangan pernah jadi orang yang sombong kalau kita populer jangan pernah kita jadi sombong contoh lah kayak kita berdua gini kan udah gak populer tapi masih ada berlaku kata-kata berapa banyak kalau kita bisa mengenalkan ya kata-kata ya pada hari itu pada hari itu udah ngepek memang pada besoknya memang ada panggilan untuk bintang tamu untuk bang olif sebagai artis bintang tamu di program lainnya di stasiun tersebut tapi tiba-tiba di cancel dengan alasan biasa lah perubahan konten lah ini apa segala macemnya saya gak tau itu masih terkait dengan blacklist aja atau tidak tapi saya punya bukti itu nah TV nya apa kalau boleh disebut jangan pernah disebut TV nya biar jadi rahasia umum semoga para petinggi-petinggi di stasiun tersebut harus menghargai kami ya sebagai insan atau seniman dalam dunia keartisan yang sudah capek berjuang gitu untuk kita ini kan simbiosis mutualisme saya juga sering main di sinetron TV tersebut gitu loh ya tolong dihargai dan didengar dong jangan seperti ini gitu loh saya mohon kepada petinggi-petingginya untuk lebih memperhatikan case ini dan melihat kronologis cerita ini seperti apa dan tolong panggil host tersebut untuk menjelaskan kenapa bisa dia seperti itu kalian berdua kan diboykot ya artinya kalian juga memboykot gak sih kalau sumpamanya nanti tiba-tiba diundang kembali oh enggak begini kita jawab aja kami ini paling gak pernah memboykot orang tapi kami paling sering diboykot ya udahlah nasib kami begitu kan kalau Tata sudah pernah di sinetron kalau aneh kan paling di ngamain di blok yang misalnya di jalan-jalan itu dipiskan masih kan jaman dulu kan kalau sekarang sih udah enggak kan jadi orang kaya kan kalau diundang oh kalau diundang iya atau kalau diundang tapi begini kadang-kadang kita juga kan kadang-kadang pikirannya kalau kita diundang kita minta bayaran begitu jadi kita juga kan oleh Tata-tata yang dibayar atau diundang oh kalau saya sudah punya harga kalau disini kalau saya bilang kamu memang saya dibayar gitu loh tapi bukan masalah uang atau dibayarnya harga diri dong iya ini masalah kredibilitas saya sebagai seorang manajer artis yang sekian puluh tahun dihantam dengan seorang boss yang salah paham bentar berapa puluh tahun tadi sekian puluh tahun lumayan loh bang bangsa itu berkarya 20 tahun ya udah 20 tahun 20 tahun jadi artis kita 20 tahun jadi pengacara dan kita seniman 20 tahun jadi seniman juga gak dihargai dengan orang sebelum dia tampil di TV tersebut artis saya sudah tampil di TV tersebut jadi hati-hati kalau ketika dia merasa arogan jadi gini tak apa Penny Rose kita selesikan aja disini atau bagaimana apa kita kasih dia kesempatan itu bagaimana ini ya sebagai manusia kita pasti akan memberikan kesempatan kok kalau dia memang menurunkan egonya meminta maaf setidaknya saya hanya perlu minta maaf dari dia yang mematih saya kepada Bang Oli ya mungkin juga buat Penny Rose ya jangan sering-sering gak tidur kalau malam kalau bisa tidur lah jam 9 malam udah tidur bukan pagi gitu kan penanti jangan agak ini ya kan kadang-kadang kalau bergadang itu kan capek siang-siang jadi ngaco ngomongnya ya langsung lanjutnya gimana Bang? ah ayo raga ayo raga